Oke guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara pasang iklan di Bukalapak yang benar dan cara pasang iklan di Bukalapak agar tidak boncos dan pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur promosi yang tidak berbayar atau gratis di aplikasi Bukalapak ini jadi teman-teman bisa maksimalkan dan gunakan untuk salah satu fitur promosi ini BTW untuk fitur ini teman-teman bisa gunakan maupun untuk teman-teman seller pemula atau teman-teman sudah bermain lama teman-teman bisa gunakan untuk fitur promosi ini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada pembahasan fitur promosinya Oke guys, disini saya sudah berada di dalam aplikasi Bukalapaknya dan pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan untuk informasi tentang fitur promosi lagi tetapi untuk fitur promosi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah fitur promosi yang tidak berbayar atau gratis jadi teman-teman bisa gunakan untuk fitur promosi ini nah untuk nama fitur promosi ini adalah sebar promosi atau manajemen pelanggan nah nanti saya akan jelaskan untuk itu semua dan apa saja sih keuntungannya jika kita menggunakan fitur promosi ini disini langsung saja kita masuk pada halaman akun untuk menjelaskan itu semua kita masuk pada halaman fitur promosi nah disini ini teman-teman bisa lihat disini ada sebar promosi dan manajemen pelanggan untuk dua fitur ini sebenarnya sama saja dan untuk tampilannya sama kita masuk dulu ke sebar promosi nah tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat dan selanjutnya kita masuk pada manajemen pelanggan nah teman-teman bisa lihat untuk tampilannya sama saja berarti untuk kedua fitur ini sama saja saya tidak tahu tujuan Bukalapak menciptakan dua fitur ini padahal halamannya sama tetapi itu tidak jadi masalah selanjutnya disini kita bahas saja untuk fitur manajemen pelanggan ini jadi fitur manajemen pelanggan ini adalah salah satu fitur promosi yang ada di Bukalapak dan disini berfungsi untuk mengingatkan pembeli ataupun calon pembeli untuk membeli barang yang kita jual nah jadi seperti itu disini ada data-datanya disini ada data pembeli baru pelanggan masukin ke keranjang lihat barangmu dan juga yang favoritin barangmu jadi disini untuk pembeli baru itu adalah orang yang sudah beli barang kita atau yang sudah melakukan satu kali transaksi di toko kita sedangkan kalau pelanggan berbeda kalau pelanggan ini adalah orang yang sudah bertransaksi lebih dari satu kali di toko kita untuk yang masukin ke keranjang jadi itu orang yang sudah ingin beli barang kita dan barang kita ada di keranjangnya dia jadi untuk orang yang sudah masukin ke keranjangnya biasanya mereka ingin membayar barang yang kita jual atau ingin melakukan transaksi dengan toko kita jadi disini teman-teman bisa manfaatkan dan teman-teman bisa broadcast untuk orang yang sudah masukin barang kita ke keranjang selanjutnya disini ada lihat-lihat barangmu disini barang teman-teman baru dilihat aja oleh orangnya dan dibawah sini ada yang favoritin barangmu jadi barang teman-teman akan difavoritin dan ditandain disini untuk ditandain itu saya tidak tahu niat pembelinya apakah mau beli atau apapun itu biasanya kalau orang sudah nandain barang kita itu artinya tertarik dan ingin melakukan transaksi di toko kita jadi teman-teman juga bisa manfaatkan untuk datanya nah teman-teman bisa pilih untuk salah satu datanya disini teman-teman juga bisa pilih semuanya untuk lebih baiknya lagi tetapi saya akan pilih untuk salah satunya aja disini ada sedikit informasi dari saya setiap hari teman-teman bisa melakukan 1x broadcast teman-teman bisa lihat di bagian sini kota gratis promosi 1x per hari jadi teman-teman bisa manfaatkan saya akan pilih yang ini aja yang pelanggan selanjutnya disini untuk tampilannya seperti ini teman-teman bisa pilih untuk bannernya jadi disini bannernya sudah disediakan teman-teman tinggal pilih aja disini ada banner yang umum, diskon, stok terbatas dan juga promo misalkan disini saya akan pilih yang promo kita pilih kemudian teman-teman bisa ketik untuk judul promosinya misalkan seperti ini dapatkan voucher gratis nah misalkan seperti ini selanjutnya disini teman-teman bisa ketik atau teman-teman bisa langsung isi untuk isi pesannya misalkan disini isi pesannya seperti ini saya sudah buat tadi disini saya akan contohkan isi pesannya seperti ini silahkan follow toko ini untuk mendapatkan voucher gratis dilengkapi dengan potongan harga dan juga gratis ongkir berlaku untuk hari ini disini teman-teman bisa lihat untuk pesannya dan saya contohkan seperti ini untuk nanti ditampilinya akan seperti ini teman-teman disini kita lihat contohnya nah jadi nanti akan seperti ini judulnya akan berada di bagian atas bannernya di bagian bawah judul dan pokoknya contohnya akan seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri nah jadi seperti itu selanjutnya kita lanjut untuk membuat bannernya disini ada lampiran voucher lapak jadi untuk teman-teman yang sudah membuat voucher teman-teman bisa tampilkan untuk voucher teman-teman disini jadi untuk maksimal penampilan vouchernya disini hanya satu dan disini teman-teman bisa tampilkan untuk vouchernya disini juga ada lampirkan barang jualanmu jadi teman-teman bisa lampirkan untuk barang yang teman-teman jual disini kita pilih untuk barang yang saya jual disini saya akan pilih beberapa barang 3 aja kita simpan nah ini adalah barang yang akan saya promosikan dan akan saya kirimkan pesan pada 18 orang pengguna atau 18 pelanggan saya nah jadi seperti itu kalau teman-teman sudah pilih bannernya mengetik judul isi pesan dan juga semuanya teman-teman sudah isi selanjutnya disini teman-teman bisa pilih waktu sebar promosinya atau teman-teman bisa pilih jamnya teman-teman ingin pilih jam berapa sih disini ada berbagai macam jam disini saya akan pilih misalkan disini aja jam 19.00 atau jam 7 sore disini kita pilih simpan kalau sudah kita klik aja kirim pesan nah disini sudah selesai sukses kirim promosi pesan berhasil disebar pesan sebar promosi kamu akan muncul di halaman chat calon pembeli jadi untuk fitur sebar promosi ini adalah salah satu fitur yang menggunakan chat bukalapak jadi nanti kita akan secara otomatis ngechat pelanggan ini tadi kan ada 18 pelanggan nanti saya akan mengirimkan pesan pada 18 pelanggan saya tadi kan untuk pesannya sudah saya isi yang silahkan follow itu nah jadi nanti akan kesebar jadi kita tidak perlu capek-capek ngetik satu-satu kita bisa menggunakan fitur promosi sebar promosi ini nah jadi seperti itu nah ini sudah kepake untuk satu kotanya jadi teman-teman bisa gunakan satu hari itu satu kota atau satu broadcast nah jadi sekian dulu untuk video kali ini dan ini adalah salah satu penjelasan saya mengenai fitur promosi yang tidak berbayar jika teman-teman ada pertanyaan seputar video ini silahkan teman-teman bisa ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar dan jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman juga bisa langsung ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar oke guys jadi sekian dulu untuk video kali ini saya pamit undur diri see you next video and bye-bye